Oke teman-teman sekalian selamat ketemu lagi di channel ku Aku ingin menyampaikan kepada teman-teman tentang manfaat kopi, kopi pait Berkali-kali aku mengatakan bahwa kopi pait ini adalah minuman yang sangat menyehatkan Kopi diisi di seduh air panas tanpa gula Ingat ya tanpa gula Banyak teman-teman yang mengatakan bahwa kalau minum kopi, kopi jadi sakit mah Karena kalau minum kopi jantungnya berdebar Atau kalau minum kopi nanti sulit tidur Teman-teman sekalian aku ingin menyampaikan fakta Terutama pengalamanku Dulu aku tidak suka minum kopi Karena dulu aku kenal kopi selalu ada gula Setiap aku minum kopi aku rasa enak puluh hati Kemudian rasa berat di kepala Kemudian jantung berdebar-debar Suatu saat aku membaca artikel di majalah bahwa kopi itu bisa menyembuhkan sakit mah Wah ini sesuatu yang aneh menurutku Tapi karena aku suka mencoba Aku coba aja minum kopi tanpa gula alias kopi pait Ternyata teman-teman Setelah minum kopi pait itu perutku jadi adem sekali loh Tidak berontak gitu ya Kalau minum kopi yang manis perutku berontak Apalagi kalau kopi yang ada mereknya yang ada campur-campur Susu, krimer, dan sebagainya Setelah aku minum kopi pait rutin Tiap hari, tiap hari Buang air besarku sangat bagus Pokoknya kalau pagi-pagi setelah minum kopi Pasti buang air besar ke toilet Dan banyak sekali puas buang air besarnya Kemudian yang aku rasakan Setelah rutin minum kopi Aku jarang sakit kepala Jarang sakit kepala Mungkin karena perutku sudah bersih ya Karena buang air besarnya lancar sekali Kemudian jarang mengeluh sakit mah Dulu sering enak puluh hati Kemudian lagi yang paling Yang paling mengesankan Setelah minum kopi pait Urusan diranjang semakin jos Ya teman-teman sekalian Yang mungkin takut minum kopi Cobalah kopi pait saja Anda saya yakin akan Mendapat manfaatnya yang lebih maksimal Ada seorang teman saya yang Seorang pencinta kopi Tapi kopinya bukan kopi pait Dia melihat saya minum kopi pait Minum kopi sehari bisa sampai enam kali Karena saya ajak perjalanan Dia heran Bang bang baru tadi saya ajak kopi Sekarang kopi lagi Iya kenapa Wih saya Gara-gara kopi saya masuk rumah sakit dua minggu Kopi apa yang bapak minum? Saya minum kopi yang dijual-jual di warung itu Yang ada sudah campuran-campurannya itu Oh kalau itu ya memang Coba minum kopi pait Akhirnya dia juga mencoba Dia minum kopi pait Sebulan kemudian dia nelpon saya Pak Komang sudah sembuh saya punya sakit mah Berkat Pak Komang beritahu minum kopi pait Teman-teman sekalian banyak sekali loh teman-temanku Yang aku Aku sarankan minum kopi pait Bukan cuma sakit mahnya sembuh Dia semakin josh Oke teman-teman selamat mencoba kopi pait Kopi itu jujur Kopi itu pait bukan manis Sampai ketemu ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.